selamat menikmati terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR kali ini gue lagi sama si Pak Nobita udah lama dia gak masuk youtube kita nih boy melalang buana dia habis dari Jepang gak? dari nah sebenernya habis beresin mobil seperti yang temen-temen lihat sekarang di belakang kita ini udah ada GT1 ini GT1 ini kan mobilnya Nobita nih yang baru saja keluar dari bengkel kita kemarin habis wrapping ulang terus benerin fitmentnya terus tambahin aksen-aksen karbon ke beberapa bagian lips side skirt sama di bagian diffuser kok nanggung ya Pak? karbonnya? kenapa karbonnya gak? kenapa? karbonnya gak di karbon tapi cuma sedikit doang aksennya yang bagian hitam-hitam kemarin aja yang di karbon yang bagian putihnya gak di karbon oke jadi selama kemarin di kerjain ini ada beberapa pengalaman yang kurang tidak menginakan ya Pak? tapi gak apa-apa namanya juga bangun mobil namanya juga bangun mobil harus ada dramanya harus ada dramanya coba lu kan pertama kali ini Pak bangun mobil apa? pengalaman lu gimana? lu punya kesan-kesan gak? pesan buat mereka yang mau bangun mobil itu seperti apa? pilih apa namanya harus sepenuh hati sepenuh hati sepenuh dompet hahaha apa sepenuh dompet juga bener ya sepenuh dompet juga tapi tapi kalau misalnya dompetnya tebel juga kalau eee pemilihan apa namanya itemnya taste-nya atau itemnya gak ini juga gak bisa juga betul jadi ada sesuatu yang gak bisa dibeli sih memang iya kayak gitu itu taste nah ini sebenernya belum sempurna sih belum selesai secara 100% tapi karena GT1 ini udah kita daftarin buat ikutan kontes besok iya kontesnya namanya lupa gue lagi kontesnya apa ada nih disini ntar ada pokoknya di Artagraha ya? di Artagading Artagading nah malam ini kita mau loading eee GT1 sama ada satu mobil lagi bukan obri ya jadi bukan obri yang kita bawa kontes kali ini kenapa? karena kemarin obri kalah pak obri kalah gak apa-apa kita kan jalan buat asik-asik pak iya betul gak menang jalan gak apa-apa juga lah bukan baper obri nya bukan obri nya masih ada part yang perlu disiapin lagi ini mau di fitment correction dulu ya anjay kayak punya gue kan punya gue kemarin kan gak fitment ini baru ini juga ini aja masih kurang nih satu fakta menarik ya pakendra itu jualan velg udah dari tahun berapa pak? udah lama dari tahun 2006 2006 udah jualan velg tapi belum pernah bangun mobil modifikasi belum pernah ya ini berarti mobil pertama lo kan? iya yang bener-bener dibangun total dan langsung ekstrim dan langsung ekstrim orang biasanya bangun pelan-pelan ini langsung ekstrim betul gue gak tau nih terjebak siapa ini gue terjebak gue terjebak body kit deh kayaknya deh gara-gara beli body kit ekstrim jadinya mau gak mau mau gak mau bener udah hajar aja ini modifikasinya sebenernya awalnya gak ada konsep tapi ya gara-gara yang ikutin body kitnya jadi banyak nih mana-mana yaudah gue minta kuncinya itu? udah ada dalam ya gue pinjam dulu GT1nya silahkan di silahkan di expose oke ya mungkin pas video ini tayang harusnya kita lagi ada di acara oke yaudah gue akan ajak kalian juga buat gimana sih cara loading kontes kalau kemarin kan ada lagi nah sekarang kita bikin lagi dan ada satu mobil lagi yang bakal kita ikut sertakan jadi tim HSR menurunkan dua mobil di kontes kali ini satu mobilnya masih rahasia jangan kemana-mana tungguin terus siangnya kalau jatuh jangan kena mobil gue ya kena mobil yang satu lagi aja ya yakin nah sekarang kita udah ada di di basecamp nih mobil udah pada kumpul obri udah siap GT1 udah siap dan satu mistery car dari tim HSR sudah siap juga kita sekarang sekarang posisi jam setengah 12 dan kita setengah 12 malam dan kita akan langsung menuju ke Arta Gading Mall Arta Gading ya betul banget kayaknya ini agak sedikit berbeda nih dengan kontes kita sebelumnya ini berarti kontes kita kedua tapi jiwa GT1 pertama nih oke lah kalau begitu kita berangkat ya kan dengan mobil-mobil canggih let's go selamat menikmati 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 Oke, sekarang kita udah sampai di Mall Artagading Ini sekarang kondisi jam 1.22, setengah 2 pagi Nah, itu GT1 sama Legendre udah kita taruh di sana Terus tadi kita juga udah ngisi Jadi, kalau ikut kontes itu nanti akan ada isi foam Di e-foam ini tuh ada penjelasannya apa saja Ini kalau temen-temen bisa lihat Di sini ada detailnya, nama, segala macem Terus eksteriornya apa saja yang dirubah Interiornya apa, undercaragenya apa, engine apa, audio apa Jadi, hanya ada Kalau di kontes ini memang modifikasi itu ya Kalau kita ngomongin secara modifikasi secara luas itu Modifikasi itu memang terbagi dari 5 sektor Exterior, interior, audio, undercarriage, sama engine Ya, 5 poin itu yang paling penting Nah, kalau untuk kategorinya sendiri sih banyak banget nih Sekitar ada 80 kategori Cuman, gue juga belum pernah Belum tau pasti sih kategori ini tuh apa Kategori ini apa Nanti coba besok-besok gue akan coba bikin Di sini, gue akan cari orang yang lebih paham Supaya nanti kita bisa minta jelasin Kayak gitu Wah, gila ini pas lagi loading aja mobilnya keren-keren banget ya Luar biasa loh Dan di sini tuh mobilnya tuh gak bener-bener gak Cuman kayak misalnya contoh nih kita bawa pake City Enggak, eh pake Civic, gak juga nih Di samping kita itu ada Mobilio atau BRV, gue juga gak tau Kayaknya sih Mobilio ya Terus di situ juga ada Mobilio, ada BRV, ada BRV Terus ada HRV juga Banyak banget mobilnya di sini Besok kita akan lihat ulas lebih lengkap lagi Apa aja Dan, yes Itu dia Satu mobil surprise dari kita Yang ikut Kontes kali ini adalah Legender Bang, kenapa obring gak ikut? Besok akan gue kasih tau alasan kenapa obring gak Gue turunin di kontes kali ini Yaudah Sekarang udah jam setengah dua Gue mau balik dulu Istirahat dulu Biar besok bisa langsung ke sini lagi Main-main lagi Kita akan keliling-keliling Kita akan lihat semua mobil-mobil yang keren-keren Segitu dulu video kita kali ini, boy Gue Aldi Rai Sundu Diri Jangan lupa Ingat, velak, ingat Hai, si Sub indo by broth3rmax